Harry Potter punya pegemar yang sangat tinggi di seluruh dunia. Awalnya cerita fantasi ini merupakan tujuh novel karya J.K. Rowling sejak 1997 hingga 2007. Kemudian cerita tentang penyihir penyihir kacamata tersebut diadaptasi menjadi film sejak 2001. Sekel pertamanya bertanjub Harry Potter and the Sword Girls Stone atau Harry Potter dan Batu Bertua yang disutara dari Chris Columbus. Adaptasi film ini membuat pegemar cerita tentang penyihir kacamata tersebut meningkat. Kegemaran akan cerita fiksi Harry Potter meningkatkan keinginan pegemar akan kehidupan dunia fantasi tersebut. Tidak sedikit barang dagangan yang terkait dengan dunia sihir dan Harry Potter diborong oleh pegemar di seluruh dunia. Berapapun harganya. Dalam cerita Harry Potter terdapat burung hantu, bu Pruskan Diasus yang menjebatani dunia, buah nyata, dan sihir. Barang hantu ini bakurir, salah satunya yang bernama Hedwig yang muncul di novel pertamanya. Menjadi pihak pertama yang mengantar undangan ke Hogwarts sekolah sihir. Burung hantu menjadi rekan selamanya bagi setiap tokoh yang menjadi murid sihir di Hogwarts. Misalnya Hedwig dan Harry atau Oran Weasley dan Pigwitcher yang merupakan burung hantu out to scopes. Masih ada banyak spesies burung hantu yang mewarnai cerita The Harry Potter sampai sequel terakhirnya, Harry Potter and the Dead Colosses. Kedekatan manusia dan burung hantu sangat digabarkan dalam film Harry Potter. Kedekatan ini digabarkan sebagai keagraban antara manusia dan satwa liar yang punya dampak negatif bagi konservasi satwa. Sebuah penelitian tahun 2017 di Jurnal Global Ecology dan Conservation mengungkapkan bahwa Harry Potter berdampak pada perdagangan burung hantu. Makalah bertajung The Harry Potter Effect, The Rise in Trade of All As Sped in Java and Bali, Indonesia digarap oleh Vincent Nitsman dan Kaani Isola Nekaris, dua peneliti satwa liar di Oxford University. Penelitian itu mengungkapkan bahwa efek Harry Potter di Indonesia, banyak orang membeli burung hantu setelah novel Harry Potter dirilis pada awal 2000-an. Sebenarnya tren pembelian burung hantu sudah ada sebelumnya, namun makhluk tersebut jarang muncul di pasar burung. Di pasar gelap, burung hantu hanya 0,06% dari jumlah burung di pasar gelap. Ketika novel dan film Harry Potter muncul, trennya melonjak tinggi terang para peneliti. Angkanya meningkat menjadi 0,43% pada 2008. Penelitian itu dilakukan oleh Nitsman dan Nekaris dengan melihat data dari survei yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, para peneliti turun ke lapangan ke beberapa besar satwa liar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali untuk memantau jumlah burung hantu yang tersisa. Burung hantu diperdagangkan secara terbuka di pasar burung sehingga tidak perlu menggunakan teknik penyamaran. Terang para peneliti terkait proses pemantauannya. Kami berjalan menyusuri pasar secara perlahan, mencatat burung hantu dengan mengetikkan spesies dan jumlahnya menggunakan ponsel atau dengan menghafal nomor dan menuliskannya di buku catatan langsung saat meninggalkan pasar. Penelitian ini mengungkapkan beberapa pejual tidak menyadari bahwa menjual burung hantu langkas yang sudah lama tidak ditemukan. Mayoritas burung hantu yang dijual di pasar gelap ditangkap di alam liar. Penangkapan ini dibicu oleh akibat adanya permintaan di pasar untuk memiliki burung hantu. Para peneliti khawatir meningkatnya permintaan dapat mengancam keberadaan burung hantu di alam liar dan meningkatkannya dan mengantarkannya pada kepunahan. Kondisinya semakin mengkhawatirkan. Seiring waktu karena akses internet dan media sosial Indonesia yang meningkat, ada banyak satu alian termasuk burung hantu yang diperdagangkan secara daring. Para peneliti menjumpai di dalam perdagangan burung hantu tidak lagi disebut sebagai burung hantu. Saat berdiskusi, para fighter sering menyebut burung hantu sebagai burung Harry Potter. Efek Harry Potter yang mendorong masyarakat memelihara burung hantu tidak hanya di Indonesia. Melansir BBC, Indonesia juga memiliki permintaan yang sama pada 2010 setelah Harry Potter menjadi sangat populer.